Aksi Mayor Tedi usir pas Pampres payungi Presiden Prabowo saat hujan. Mayor Tedi usir pas Pampres payungi Presiden Prabowo saat hujan di Paradesenja. Warganet memuji Sekretaris Kabinet Mayor Tedi Indrawijaya alias Mayor Tedi sungguh luar biasa dalam melayani tuannya, Presiden Prabowo Subianto. Maka jangan heran bila Presiden Prabowo pun sayang pada Mayor Tedi. Loyalitas Mayor Tedi terhadap Presiden Prabowo memang melebihi apapun. Seperti saat retret di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Mayor Tedi yang ikut acara itu tetap mengawasi ketat Prabowo. Sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Tedi tak takut untuk mengusir pas Pampres berbadan tegap saat memayungi Presiden Prabowo saat Paradesenja dan penurunan sang merah putih yang diguyur hujan, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024, sore. Kala itu Presiden Prabowo sedang memimpin upacara, dan tiba-tiba hujan deras mengguyur Magelang. Seorang petugas pas Pampres sigap lalu coba memayungi Presiden Prabowo, khawatir basah kuyuk. Ternyata, cara itu tak benar. Mayor Tedi langsung menggunakan kode tangan memberi perintah kepada anggota pas Pampres itu menghentikan upaya memayungi Prabowo. Bahkan sejak Presiden Prabowo mulai menuruni tangga podium, respons tersebut disambut cepat oleh pas Pampres yang segera berbalik dan menjauh, mematuhi arahan Mayor Tedi. Melihat itu, anggota pas Pampres lainnya yang bertugas memayungi Wakil Presiden Gibran Raka Buming menjadi gugup dan mengambil jarak setelah menyaksikan situasi. Momen ini menunjukkan kehati-hatian protokol dan keputusan tegas dari Mayor Tedi dalam mengatur pengamanan. Serta kenyamanan Presiden dan Wapres di bawah guyuran hujan selama upacara berlangsung. Aksi tegas Mayor Tedi ini memicu respons warganet yang menilai langkah tersebut mencerminkan kedekatan dan kesetaraan antara pemimpin dan rakyatnya. Momen ini menjadi pembicaraan luas, karena menunjukkan kesetaraan dan semangat kebersamaan dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung. Sebuah sikap yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang tangguh dan tidak membedakan antara pimpinan dan bawahan. Momen Menteri Tito Karnavian diguyur air hingga basah kuyuk. Kebersamaan anggota Kabinet Merah Putih tercipta saat pembekalan di Akmil Magelang pada Sabtu 26.10. Salah satu kebersamaan itu dibuktikan dengan kejutan ulang tahun untuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan Prabowo Subianto disebut sosok yang mengumumkan Tito Karnavian ulang tahun. Momen itu diunggah oleh akun Instagram beberapa anggota Kabinet Merah Putih, salah satunya Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka Hingga. Dalam unggahannya terlihat sejumlah Menteri Prabowo mengguyur Tito seusai anggota Kabinet Olahraga Pagi dan latihan baris berbaris. Meski badan basah kuyuk, Tito pun menikmati momen tersebut sembari tertawa. Sementara anggota Kabinet Merah Putih yang lainnya bersorak dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendagri. Rupanya kejutan ulang tahun itu terjadi kembali pada Sabtu 27.10 malam. Dalam unggahan Isyana, terlihat Tito mendapat kejutan kue ulang tahun. Adapun kejutan itu terjadi di sela-sela pertemuan anggota Kabinet, terlihat juga Prabowo dan Gibran yang berada di samping Tito turut merayakan ulang tahun Menteri Dalam Negeri itu. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiyarto membenarkan momen kehangatan tersebut. Ia mengatakan Tito mendapat kejutan ulang tahun sebanyak dua kali. Tak hanya itu, Bima menuturkan Prabowo menjadi sosok yang mengumumkan hari ulang tahun Tito Karnavian. Satu-satunya Menteri yang sempat absen pembekalan di Akmil, Menteri Luar Negeri. Sugiyono menjadi satu-satunya anggota Kabinet Merah Putih yang sempat absen pembekalan di Akmil Magelang. Kondisi itu dikarenakan Sugiyono harus menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, BRICS di Kazan, Rusia. Seperti yang diketahui, anggota Kabinet Merah Putih bertolak menggunakan pesawat Herkuleis ke Magelang pada Kamis, 24.10, malam. Bahkan di hari pertama pembekalan, para menteri harus bangun pukul 4 waktu Indonesia Barat dan latihan baris berbaris. Namun beberapa kegiatan dan agenda di hari pertama harus dilewatkan oleh Sugiyono. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Namun ia mengatakan Sugiyono langsung bertolak ke Akmil seusai dari Rusia. Hasan Nasbi mengatakan Sugiyono tiba di Akmil Magelang pada Jumat, 25.10, malam. Bahkan Menteri Luar Negeri ini langsung mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih pada hari kedua. Sudah sampai semalam, jadi, pagi ini sudah bergabung dalam kegiatan, kata Hasan kepada wartawan. Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Adapun hari kedua diisi dengan beberapa kegiatan, diantaranya mendengarkan sejumlah materi. Menlu Sugiyono juga mengunggah momen saat dirinya berseragam loreng di Akmil. Dalam kolom caption, ia mengaku ikut membangun kekompakan serta menyatukan pandangan untuk mengabdi kepada Indonesia. Ia pun mengaku keberadaannya di Akmil sekaligus nostalgia saat masih menempa diri bersama TNI. Momen candaan Prabowo beri pangkat Laksamana ke Sri Mulyani, malah minta pangkat bintang 4. Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani saat pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Ia menyebut Sri Mulyani cocok menjadi perwira TNI berpangkat Laksamana. Kepala Staff Angkatan Laut Amerika Wanita Loh, kata Prabowo, dikutip dari Instagram at Tunggert, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Mendengar hal itu, bendahara negara langsung meminta pangkat bintang 4 dari Prabowo. Saya dikasih dong Pak Empat, ujar Sri Mulyani sambil menuju kelengannya. Nanti, jawab Prabowo. Para anggota Kabinet Merah Putih mulai mengikuti kegiatan retret di kawasan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Kegiatan diawali dengan olahraga dan baris berbaris. Seluruh menteri termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Turut PBB. Setelah PBB, mereka langsung tepuk tangan. Presiden Turut memberikan pidato seusai kegiatan pagi. Menurutnya, inti dari keberhasilan usaha adalah disiplin dan kesetiaan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah bukan bermaksud untuk membuat jajaran yang militeristik. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan, utusan khusus Presiden, dan penasehat khusus Presiden pada acara retret Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik. Salah. Bukan itu, kata Prabowo dikutip siaran perstim media Prabowo. Menurut Prabowo, retret merupakan The Military Way yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. The Military Way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The Military Way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia, katanya. Dalam pengarahan itu, Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting di antaranya fokus dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi. Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua, ujar Prabowo. Di akhir acara pengarahan, Prabowo bersama dengan jajaran menteri dan wakil menteri juga kompak menutup dengan foto bersama sembari menyemarakan yel-yel. Merah putih, ujar Presiden Prabowo bersama menteri dan wakil menteri serempak.